Keras. Menpora Zainuddin Amali Tantang Kaesang Pangarep Menpora Zainuddin Amali menantang Kaesang Pangarep jelang pelaksaan Turnamen Pramusim. Tantangan itu diungkapkan Zainuddin Amali dalam peresmian nama Turnamen Piala Presiden, Senin tanggal 6 Juni tahun 2022. Selain dihadiri perwakilan klub, peresmian titel Turnamen Pramusim dihadiri oleh Ketua Umum PSSI Mohamad Iryawan, Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Zainuddin Amali, dan Kabaintel Kampolri Komjen Ahmad Doviri. Dalam tantangannya, Menpora mengatakan, Mas Kaesang tunjukkan kalau Persis Solo merupakan tim yang patut bergulat di Liga 1. Sementara ditanya soal target Persis Solo di Turnamen Pramusim, Kaesang Pangarep menyebut hanya ingin memberikan yang terbaik. Seperti diketahui, Piala Presiden 2022 menjadi Turnamen Pramusim yang bakal digelar mulai tanggal 11 Juni hingga tanggal 17 Juli tahun 2022. Sebanyak 18 tim Liga 1 2022 per 2023 akan beraksi dalam Turnamen Pramusim yang selalu dinantikan pecinta sepak bola tanah air. Persis Solo dijadwalkan akan menjalani pertandingan Pembuka Piala Presiden 2022 melawan PSS Sleman di Stadion Manahan. Sabtu tanggal 11 Juni tahun 2022 mendatang. Masuk, ya, bisa kamu ke sana atau tidak. Kau yang ada ke luar, kamu lewat dalam. Kau yang di dalam, ayah ke dalam, kamu luar. Ya, oke? Kita punya bola ke sana. Ya, boa. Itu, Atah. Very good. Terima kasih telah menonton.